Beginilah atusiasme siswa-siswi dari berbagai paut yang didampingi Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini atau Himpau di Ketapang dalam mengisi semarak Ramadan Ngabuburit di Aston City Hotel Kabupaten Ketapang. Puluhan siswa paut ini diajak melukis di atas kertas yang telah dianyam menyerupai ketupat. Kegiatan menggambar ini sebagai upaya mengisi Ramadan bagi anak usia dini dengan kegiatan positif dan kreatif, serta mengajarkan anak usia dini memaknai Ramadan yang identik dengan ketupat. Dari manajemen Aston Ketapang City Hotel menyebut baik kerjasama dengan Himpau Bi dalam rangka lomba mewarnai dan menyias ketupat kali ini, dimana setelah terselang cukup lama sebelum pandemi dan akhirnya dapat diadakan kembali pada kesempatan tahun ini. Dan kedepannya kami berencana akan mengadakan beberapa kreatif kegiatan lagi yang melibatkan anak-anak dalam kategori usia dini. Dan pastinya akan melibatkan beberapa paket partnership kami. Semoga dapat terlaksana dalam tahun ini dan beberapa tahun ke depan. Kedepan kegiatan positif yang melibatkan anak usia dini akan dibuat lebih menarik, serta lebih banyak melibatkan anak usia dini, tingkat paut dan TK di Kabupaten Ketapang. Memang kegiatannya kita kemas agak sedikit berbeda ya. Kalau umumnya lomba mewarnai dan lomba menghias ketupat itu biasanya menggunakan media data, media kertas A4 ataupun kertas A3. Tapi kali ini agak berbeda, kita menggunakan media ketupat anyam yang sudah dianyam yang bahannya juga bahan kertas. Jadi memang ini akan menjadi experience sendiri buat anak-anak yang di Ketapang. Dan ini juga akan menambah tingkat keseruan dari kegiatan ini. Dan pastinya kami berharap bahwa di Ketapang ini nantinya Anda bisa menghasilkan sebuah hal yang positif dan ke depan bisa menjadi kegiatan yang nantinya bisa bakalan rutin di Ketapang sendiri. Selain itu, ke depan kerjasama dengan Himpaudi ini diharapkan dapat terus berjalan untuk memberikan ruang dan suasana baru dalam memberikan pendidikan bagi anak-anak usia dini agar anak-anak bisa berkembang lebih kreatif dan produktif. Samsul Hardi, Kompas TV Ketapang, Kalimantan Barat